Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Hoi Roll Channel Kali ini saya akan membagikan cara Menyervis karburator Super 125 ya Oke kita lepas Semuanya dulu Oh ini sudah Sudah dikikir-kikir ya lor Mungkin dual atau bagaimana ini Oke Kita lepas dulu satu-satu ini Kalau yang karet-karet begini Usahakan Jangan sampai terkena bensin ya lor Kalau terkena bensin bisa mulur Oke Kita pisahkan Kalau yang model karet-karet Nanti bisa mengembang Besar dia Dan tidak bisa rapat lagi Oke Kita lepas satu-satu ini Kita lepas pelampungnya Dan Kita lepas pilot jet dan main jetnya ya Satu persatu Oke Dan nanti kita Bersihkan Menggunakan bensin Ataupun Carbo cleaner ya Yang penting Jangan Menggunakan air lor Air deterjen Jangan ya lor Nanti Malah Bikin kacau Oke dan kita lepas ini Tempat Vakum diafragma Atau vakum AFC ya Ini tempatnya Kita lepas ini Ini harus kita pegang begini lor Kalau tidak Ditahan sepertinya Ini nanti Jepat Nah ini karena Karena ada pernya ya Seperti ini Kita lepas Dan ini kita pisahkan Jangan Tikum sama bensin Atau Dan yang ini Karet ini ya Hati-hati Jangan sampai hilang Ini Sekecil tapi Sangat penting Oke Dan kita semprot saja Menggunakan ini Ini sudah kotor sekali lor Ini ada Banyak Ini kan kelihatan Kalau disini Lumpur Atau Kotoran Kita kocok dulu ini Carbo cleanernya Kita semprot Ini lubang Ini lubang Lubang apa itu Melur Ah Lubang pelampung ya Saya lupa namanya Dan pastikan semua lubang Bisa Semprot ya Ini lubang ini Semprot Yang disini ya Ini Dan yang Ini kan ada lubang kecil Ini Usahakan Bolong Nanti kita semprot Pasti Dia tembus Nih Bentar Belum Lumpas Nah itu kan Oke Untuk pembersihan Kita cukup begitu saja Tidak usah Terlalu lama Dan jangan lupa ini Lubang-lubang ini ya Nah Dan yang sini juga Dan yang sini juga lor Oke Tidak usah terlalu lama nanti Memperbanyak waktu Ini kotorannya lor Lihat kan Sangat kotor sekali Oke Kita skip aja Oke Untuk Ini Jarum Penyetelan angin ya Ini kita lepas Dan kita bersihkan Dan jangan lupa Kalau jarum penyetelan angin Itu Urutnya seperti ini lor Ini ada ring ya Ring Bentar Ini ada ring Dan pair Dan yang sebelah sini Ini Adalah Shield ya Oke Seperti ini Kita pasang Untuk penyetelan Super 125 Itu Kita hitungnya Seperti ini lor Penyetelan anginnya Kalau menurut saya Kalau standarnya kan 2 setengah kan Ini Ini Hitungnya seperti ini Kita Perputarannya 180 derajat ya Atau Kalau Di seluruh Full putaran Batis setengah Ini Kita hitung Satu Dua Tiga Oke Begitu lor Kalau Untuk penghitungan Penyetelan angin Di motor Supra 125 Dua Setengah Sampai Tiga Oke Ini Kita coba Dua Setengah Dan Untuk Ini Yang Gasnya Kita Apa Namanya Bisa Dipaskan Atau Dicari Yang Pas Saja Untuk Setiap Orangan Beda Beda Ada Yang Suka Yang Agak Tinggi Dan Yang Agak Rendah Oke Oke Lur Untuk Pemasangan Karbulator Yang pertama Kita Pasang Lojet Mencet Nya Dulu Kita Pasang Satu Persatu Seperti Ini Lur Untuk Penyetelan Pelampung Nya Pun Juga Nanti Kita Rekam Oke Seperti Ini Pastikan Kencang Dan Tidak Perlu Terlalu Kencang Dan Ini Kita Pasang Pelampung Seperti Ini Sebelum Kita Pasang Pastikan Ini Jarum Pelampung Ini Lur Kecil Pastikan Bersih Jangan Sampai Ada Noda Noda Yang Tertinggal Oke Seperti Ini Caranya Mungkin Kalian Semua Sudah Paham Oke Dan Pastikan Lur Ini 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 Lurus Ini Lurus Kalau Ini Terlalu Ke Atas Nah Seperti Ini Jadi Bahan Bakar Yang Ada Di Pelampung Ini Terlalu Rendah Kalau Ini Terlalu Ke Bawah Berarti Biasa Menyebabkan Bocor Atau Terlalu Boros Oke Mungkin Begitu Ya Cara Pemasangan Komponen Dalam Karburator Oke Untuk Pemasangan Ini Vakum Atau Diafragma Atau AFVC Seperti Ini Lur Pertama Ini Kita Pasang Dan Yang Kecil Ini Kita Pasang Seperti Ini Nah Oke Dan Ini Kita Pasang Seperti Ini Oke Oke Dan Kita Tekan Nah Dan Kita Tahan Menggunakan Jempol Yang Sini Seperti Ini Dan Kita Pasang Baut Oke Oke Dan Tinggal Kita Kencangkan Oke Seperti Ini Oke Pasti Kalian Semua Bisa Di Rumah Untuk Menyervis Atau Membersihkan Karbu Motor Kalian Jendiri Tanpa Kalau Tempat Kalian Semua Jauh Dari Bengkel Oke Seperti Ini Dan Tinggal Kita Pasang Saja Tinggal Kita Pasang Aja Ya Lur Oke Mungkin Seperti Itu Ya Cara Pemasangan Karbulator Atau Sergis Karbulator Motor Superhatur Dima Dan Semua Jenis Motor Karbulah Mungkin Sama Saja Cara Pembersihannya Tidak Jauh Beda Oke Nanti Kita Rekam Cara Pemasangannya Di Motor Oke Oke Lanjut Lur Untuk Pemasangan Ini Setelah Kita Bersihkan Dan Kita Pasang Untuk Pemasangan Ini Perpak Manipol Atau Apa Yang Ini Bagian Karat Itu Ini Kan Ada Karat Yang Di Karbu Dan Yang Usahakan Jangan Sampai Nempel Karat Karat Karena Fungsinya Ini Untuk Melapisi Atau Pepak Oke Seal Jadi Begini Yang Karat Berarti Di Dalam Oke Seperti Itu Nanti Kita Cek Saja Setelah Kita Pasang Oke Setelah Kita Pasang Dan Kita Lanjutkan Dengan Penyetelan Angin Karbulator Super 125 Pertama Kita Penyetelannya Ini Yang Ini Jangan Jarum Atau Skuyer Terkep Kita Naikkan Pol Dan Kita Puntir Setelah Mentok Kita Puntir Dua Setengah Atau Tiga Satu Dua Tiga Dan Kita Cari Suara Yang Paling Enak Menurut Kalian Kita Puntir Ke Kiri Atau Putar Ke Kiri Yang Pertama Tadi Kan Suara Terdengeran Kalah Suara Motor Yang Pertama Ini Yang Ini Spuyer Ini Atau Baut Skrup Ini Kita Puntir Ke Kanan Sampai Mentok Yang Ini Setelah Kita Puntir Ke Kanan Sampai Mentok Ini Juga Kita Puntir Ke Kanan Sampai Mentok Yang Ini Kan Penyetelan Angin Setelah Itu Kita Puntir Ke Kiri Dua Setengah Atau Tiga Ini Saya Setelah Tiga Setelah Itu Kita Puntir Ke Kiri Dan Cari Suara Yang Terenak Oke Kalau Menurut Kalian Kalau Menurut Saya Tandanya Seperti Ini Kita Bisa Naikkan Sedikit Juga Tidak Apa Seperti Ini Tidak Apa Oke Mungkin Cukup Segitu Cara Penyetelan Angin Karbulator Dan Cara Servis Karbulator Super 125 Oke Semoga Video Saya Ini Bermanfaat Untuk Bisa Kalian Praktikan Di Rumah Sendiri Ya Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Elur Untuk Menambah Semangat Lagi Membuat Konten Konten Yang Berikutnya Oke Cukup Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh